Pemerintah Kota Jakarta Utara menghejar berkah ke Ramadhan 1440 Hijriah. Memasuki hari pertama kuasa, ratusan paket takjik dan sebagu dibagikan kepada warga di Jalan Perjuangan Raya RT 03 RW 07 Puluhan Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara, Senin 6 Mei 2019. Camat Koja Ade Hermawan mengatakan kegiatan ini sebagai wujud keberkahan Ramadhan. Berkah direalisasikan berupa bentuk takjik dan sembako dibagikan kepada 150 warga di lokasi tersebut. Alhamdulillah saat ini warga kami menerima bantuan sebanyak 150 bingkisan. Baru hari puasa pertama barokas sudah masuk, ujar Ade. Saat ditemui di Masjid Al-Jihad, Jalan Perjuangan Raya no. 8, Kelurahan Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara, Senin 6 Mei 2019. Paket sembako yang diterima warga bermanfaat untuk menghidupkan dapur keluarga selama Ramadhan. Saya, atas nama warga kecamatan Koja secara umum, mengucapkan terima kasih kepada seluruh donatur yang mengurus paket ini. Mudah-mudahan rezeki Bapak Ibu yang telah membantu ditambah oleh Allah SWT. Kita doakan semoga panjang umur dan selalu mendapatkan rindu dari Allah SWT. Muka Padik. Kegiatan area ini adalah peduli dari keempatan administratif yang punya PKP ini. Di wilayah RW 07, kita ini disini ada 22 Rp, kurang lebih Rp 4.000. Alhamdulillah, dalam hal ini warga kami menerima bantuan sebanyak 150 bingkisan. Alhamdulillah, baru hari puasa pertama, udah barokah, udah masuk. Alhamdulillah, Herobu Amin. Tujuannya untuk persiapan Idul Fitri. Saya sekali lagi atas nama warga masyarakat kecamatan Koja secara umum, mobil khusus. Saya, mobil khusus RW 7, Kelurahan Tugu Selatan, mengucapkan sangat-sangat terima kasih. Tim Liputan Komi Fotik, Jakarta Utara melaporkan. Terima kasih telah menonton!